Halo netizen, ini adalah Toyota Veloz 2022. Nah, ini adalah yang varian paling terjangkau dari line-up Toyota Veloz, yaitu yang bertransmisi manual. Jadi, dia berbeda sendiri ya, karena kalau di priceless, Toyota Veloz itu dibagi 3 tipe ya. Toyota Veloz manual, Toyota Veloz QCVT, dan Toyota Veloz QCVT dengan Toyota Safety Sense, yaitu fitur Advanced Driver Assistance Package yang ada di Veloz varian paling atas. Nah, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak persennya, nanti akan saya cantumkan di description di bagian bawah saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke interior dulu seperti biasa. Untuk kuncinya, dia sama seperti Veloz yang varian lainnya juga ya. Dia modelnya seperti ini, mirip seperti kuncinya Toyota Race juga. Ada tombol unlock dan tombol lock di logo Toyotanya. Dia juga ada sistem Smart Entry yang cukup sentuh guratan di handle pintu ini untuk membuka dan untuk mengunci juga. Oke, kita masuk. Nah, interiornya pun juga hampir nggak ada bedanya dibandingin yang varian QCVT yang pernah saya review dulu ya. Jadi, untuk secara jok juga modelnya sudah bagus gitu ya. Modelnya lebih bagus dibandingin si Avanza. Jadi, sedikit lebih mewah karena dia ada lapisan kulit di sampingnya, terus di bagian insert sampingnya itu dia ada warna kontras kayak abu-abu gitu ya. Tapi pengaturan tetap sama gitu ya sama Avanza. Dia ada hard adjuster, rickline, dan sliding. Untuk karpetnya juga dibedain karena ada bordiran Veloz. Oke, sekarang kita masuk dulu. Dan karena ini yang bertransmisi manual, untuk nyalainnya itu beda ya. Jadi, kita tuh injek kopling dan injek pedal rem. Baru tekan engine start button yang di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, udah nyala. Animasi juga keren sekali. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Veloz tahun 2022. Nah, dibandingin Toyota Avanza, emang berasa lebih prestige ya, atau lebih mewah gitu dibandingin Toyota Avanza. Jadi, ada beberapa elemen yang di Veloz ini tuh kelihatan lebih mahal gitu ya, walaupun ya sebetulnya nggak jauh beda gitu mahalnya. Tapi, buat orang yang lagi beli mobil 300 jutaan, itu berasa kayak, ah ini sedikit lebih mahal dibandingin Avanza gitu ya. Contohnya adalah setirnya. Jadi, kalau di Avanza itu dia kan setirnya masih karet gitu ya. Nah, di Veloz ini setirnya udah dilapis kulit. Pengaturannya memang sama ya, dia bisa tilt dan bisa teleskopik juga. Tapi itu, ada elemen-elemen yang sedikit lebih mewah di Veloz ini. Dari lapisan setir, terus panel bawahnya sini jadi piano black, kalau di Avanza kan dia jadi silver seperti ini. Dan di sebelah kiri juga tombolnya itu sedikit berbeda ya, karena dia pengaturan untuk instrument cluster-nya itu dia 4 kursor seperti ini. Buat ganti trip meter juga ada di sini. Tombol back, tombol, apa sih namanya, false comment, antutup telepon. Di tengah ada klakson sama airbag dan ada buat ganti track-nya juga ya. Nah, di belakang setir ada tuas lampu yang kalau di Avanza itu dia belum auto, di sini sudah auto. Jadi, tidak perlu putar-putar lagi sebetulnya, tinggal taruh di auto saja, ada switch fog lamp-nya juga, di sebelah kiri ada switch wiper depan dan belakang. Nah, untuk instrument cluster-nya juga dia beda sama Avanza yang masih pakai jarum analog ya, kalau di sini dia sudah full digital. Di sebelah kirinya itu dia layar LCD, di sebelah kanannya itu layar LCD dot matrix yang kalkulator gitu untuk speedometer dan fuel gauge-nya. Ini informasi lengkap banget, ada current fuel consumption, average, range, jam analog, terus ada layar peringatan, dan setting-nya juga banyak. Ada buat brightness, setting tanggal dan kalender, bahkan desain dari speedometer-nya juga bisa dibedain. Dan ini juga mirip-mirip seperti di Toyota Race sih sebetulnya, tapi yang beda itu adalah desain nomor 2 yang ini khusus untuk di Veloz. Karena di Race itu dia nggak ada aksen biru-biru seperti ini ya, terus ada setting kayak lampu indikator lah, steering angle, setting buzzer, bunyi lampu send pun bisa diganti, bunyi 1, bunyi 2, dan bunyi 3. Ada notification date juga, jadi kalau kita punya tanggal spesial gitu, ulang tahun atau anniversary pernikahan itu bisa muncul animasi yang berbeda pas kita nyalain mobil. Setting kendaraan ini juga banyak banget, ada buat speed door lock gitu ya. Jadi auto lock-nya itu bisa dinyalain atau dimatiin ketika kecepatannya udah 20 km per jam, terus ada auto unlock juga, kalau misalnya kita matiin mobil, ada answer back signal, setting wiper, setting triple turn signal, welcome light. Ada illumination brightness juga, ini kayaknya buat ngatur ambient light yang di tengah. Maintenance setting, pengingat ganti oli gitu lah ya. Dan setting bahasa yang lumayan banyak. Jadi lengkap banget speedometernya si Toyota Veloz ini, beda jauh sama speedometernya si Avanza ya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di bagian sini. Bisa dibuka tutup, di depannya ada cup holder, dan di bagian bawahnya sini juga ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Sisanya ada 3 tombol kosong, ada tempat penyimpanan di sini, tuas pembuka kaplesin, untuk pedal, dia masih model gantung semua, dan untuk yang manual ini dia nggak ada footrest-nya ya. Untuk door trim juga ini dibedain sama Avanza ya, jadi kalau di Veloz itu dia ada panel empuknya di sini, dan di sini tuh dia warna cerah, dan ada aksen jahitan palsunya. Plus di bagian sini tuh ada grab handle yang agak nongol gini ya, kalau di Avanza kan dia nggak ada, cuma pegangan itu di sini doang gitu. Door handle tetap chrome, ada switch power window yang auto di sisi pengemudi doang, naik turun, ada buat pelipatan spionnya juga. Untuk pengaturan spionnya juga sama, ada window lock, dan di bagian bawah ada door pocket sama cup holder. Untuk speaker ada di bawah dan ada di pilar juga, sun visor pengemudi polos, tapi di sisi luarnya itu dia ada card holder, spion tengah, manual dimming, dan lampu interiornya itu dia udah LED, walaupun panelnya mirip seperti Avanza yang masih bawah lam ya, tapi kalau di Veloz ini udah putih nyalanya. Di sebelah kiri juga ada sun visor kiri yang ada vanity mirror plus lampunya, jadi berasa mewah banget ya. Di sini ada grab handle, seatbelt, headrest bisa diatur naik turun, dan lanjut ke tengah, ini ada perbedaan dibandingin Veloz yang bertransmisi otomatis, itu head unitnya. Jadi kalau head unitnya dari Veloz yang bertransmisi manual itu, dia masih pakai yang kayak di Avanza ya, dia sama-sama floating, tapi fiturnya tuh nggak selengkap yang bertransmisi otomatis gitu ya. Karena ini Avanza banget gitu ya, dan banyak Toyota-Toyota yang bisa dibilang low-end gitu ya, yang menggunakan sistem seperti ini kayak Kalia dan Agia, dan Race juga ya. Jadi dia ada T-Link, M-Toyota, sudah lengkap dengan Bluetooth juga, dan ini aslinya itu sebetulnya head unit JVC atau Kenwood gitu ya, yang di rebrand oleh Toyota. Jadi kualitas audio-nya sebetulnya gue lebih percaya ini dibandingin yang versi Veloz yang Matic gitu ya, tapi ya fiturnya nggak selengkap yang Veloz Matic gitu ya, karena dia ada Android Auto dan Apple CarPlay, di Veloz manual itu nggak ada. Di bagian sini juga ada ventilasi AC, di tengah air tombol hazard, oh iya, lampir rupa dia juga sudah lengkap dengan kamera mundur pastinya, seperti ini. Dan di bagian bawah, dia panel AC-nya juga beda ya, jadi dia panelnya itu automatic climate control, jadi kita tinggal pencet auto aja, dan nanti fan speed-nya akan mengatur kecepatan kipas tergantung suhu yang kita pilih gitu ya. Paling panas itu dia di 28 derajat, nggak ada heater juga pastinya, dan paling dingin itu 17,5 derajat. Di bagian sini ada tombol mode AC, sirkulasi udara, divogger belakang, off, dan auto climate. Tapi sayangnya nggak ada arah AC yang bisa ke muka atau ke kaki atau ke kaca depan gitu ya, sangat disayangkan. Lalu udah bagus gitu panelnya, mungkin bisa gitu ya dibedain dibandingin Avanza, kalau Avanza yaudahlah kasih muka doang, tapi kalau Veloz at least kasih ke kaki deh, biar lebih prestis gitu kesannya. Di bagian bawah, dia juga ada panel ini untuk indikator seatbelt, ini seatbelt penumpang depan, dan ini untuk seatbelt baris kedua dan baris ketiga. Ada engine startup di sebelah kanannya, dan kalau di Veloz itu dia panel tengahnya itu dia warnanya piano black seperti ini ya, yang kelihatan mewah gitu ya untuk sebuah low MPV seperti ini. Tapi ya seiring waktu dia akan muncul-muncul bercak kayak gini yang menurut gue emang agak kurang enak gitu ya untuk dilihatnya. Harus sering-sering dibersihkan. Di bagian samping sini juga ada ambient light warna biru yang kalau siang gini emang nggak kelihatan. Harus nengok begini, tapi kalau malam itu lumayan menambah kesan mewah gitu ya di bagian tengah kabin. Dan ini dia tuas transmisinya, dia manual, 5 percepatan yang enak banget, beda jauh sama Avanza lama. Ini bener-bener clicky gitu ya, enak gitu untuk diopernya, berasa kayak mobil Eropa gitu lah gimana ya. Nggak kayak ngedayung, enak banget dan dia juga ada pilihan transmisi di CVT. Di belakangnya juga ada switch untuk elektronik parking brake, tinggal tekan untuk ngelepas, tarik untuk mengaktifkan dan dia juga sudah ada brake hold untuk macet-macetan gitu ya. Jadi kita nggak perlu nahan pedal rem atau narik tuas parking brake ini secara manual. Dan di belakangnya juga ada wireless charger yang ini keren sekali, tinggal naruh HP di sini aja, nggak profitable dan handphone kita akan terisi dayanya secara otomatis. Di belakangnya juga ada center console seperti ini yang di dalamnya ada power outlet 12V. Di sebelah kiri ada laci penyimpanan gini, lengkap dengan input USB gini ya. Kalau di sebelah kanan dia nggak ada, tapi ada lubangnya kalau misalnya kita mau nambahin sendiri. Di dashboard sebelah kiri juga beda sama Avanza ya, karena kalau di Veloz itu dia panel empuk dengan emblem Veloz di sini. Glovebox sama-sama belum soft opening, dan di atas ada airbag untuk penumpang depan. Di sebelah kiri juga ada cup holder, dan kayaknya cukup segitu dulu untuk di interior depan dari all new Toyota Veloz bertransmisi manual tahun 2022 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengah dari Toyota Veloz ini ya. Oke, sebetulnya sih dibandingkan versi otomatis gitu ya, hampir nggak ada bedanya. Jadi, di Avanza atau Veloz generasi ketiga ini juga berubah total ya. Jadi, dari platformnya juga udah ganti kan, sekarang menjadi platform DNGA. Dan efeknya tuh kabinnya juga jadi lebih lega, apalagi karena dia sekarang penggerak roda depan. Tonjolan di tengah itu juga nggak terlalu nongel gitu ya. Ada tonjolan sedikit paling buat tengah pot doang gitu. Dan di belakang posisi berkendara gue juga, ini lega sekali. Ini di posisi jog baris kedua paling mundur. Tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari lebih. Hampir 6 jari bahkan. Seatback pocket juga untuk yang Veloz itu lebih banyak ya, dia ada 3. Di kanan dan kiri, jadi bisa naruh banyak barang. Di belakang center konsolusi ini ada satu buah cup holder dan di bawahnya itu ada power outlet USB 2.1 ampere. Di tengahnya juga untuk Veloz itu dia ada rear seat entertainment yang seperti ini layarnya. Dia touch panel untuk pengaturannya di situ. Ya, seperti inilah, keren. Dan kita juga bisa setting ada ambient light yang nyorot di bagian samping gitu ya. Cuma emang nggak begitu kelihatan kalau siang hari. Dan kalau kita tutup gitu ya, lahirnya itu tetap nyala gitu ya. Entah gimana cara matiinnya. Tapi singet gue sih bisa dimatiin gitu kalau misalnya kita nggak suka. Tapi kalau ya lagi nyala begini, kelihatan ada efek-efek bintang gimana gitu ya. Nah, mungkin ini pengganti sunroof lah kalau kata Toyota. Nah, untuk AC double lower-nya ini juga bentuknya unik banget. Dia beda dibandingin Avanza atau Veloz yang lama. Dia lebih mirip rear air circulator-nya Calia ya. Jadi di sini tuh ada ducting untuk intake-nya dan nanti diputerin lewat evaporator. Dan udara dinginnya tuh dihembuskan lewat lubang-lubang sini dan flap. Untuk ngatur atas bawahnya gini ya. Unik banget dan untuk pengaturannya dia ada di tengah sini. Ada tiga level. Lampu kabin di tengah sini juga sudah LED. Terus di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada grab handle. Model foldable. Di bagian door trim sama seperti di depannya juga. Dia ada empuk-empuknya di bagian armrest. Ada cup holder sejajar armrest. Dan ada di bawahnya satu lagi. Speaker di bagian bawah. Handle pintu chrome. Switch for window. Ya, lagi window lock ya. Pokoknya bisa turun sampai habis. Di bagian tengah. Ini juga headrest-nya bisa di adjust ya. Naik turun dan ini juga bisa dilipat nih. Jadi porsi tengahnya tuh bisa dilipat mirip-mirip seperti kompetitornya sih. Misal bisa di expander yang udah khas banget ya. Bagian tengahnya itu bisa dilipat kayak captain seat gitu rasanya. Cuma karena lagi diplastikin jadi gue nggak bisa peragain. Dan ada seatbelt untuk penumpang tengah di baris kedua. Sudah lengkap dengan input isofix juga untuk colokin kursi bayi. Oke, kayak gitu aja untuk di bagian kabin tengahnya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin baris ketiganya. Untuk masuk ke baris ketiga juga gampang sekali. Di sini ada tuas yang bisa kita dorong. Dan dia akan terlipat dengan metode one touch tumble. Oke, tinggal geser pantat dan langsung kita masuk ke kabin baris. Dibandingin Avanza atau Veloz generasi yang sebelumnya gitu ya generasi kedua apalagi generasi pertama. Wah ini improvement-nya jauh banget ya. Jadi lebih lega untuk orang dewasa juga duduknya juga lebih proper walaupun leganya nggak lega-lega banget gitu ya. Tapi at least bisa didudukin orang dewasa atau orang yang tingginya di atas 170 cm gitu ya. Karena tinggi saya 170 cm nih seperti ini masih ada ruang sejari lah emang. Keluatannya nggak banyak tapi nggak ngegencet kayak Avanza lama. Dan headroom juga sama. Jadi ada 2-3 jari untuk kepala saya sebelum nyentuh ke plafon. Lega banget. Headrest juga adjustable di belakang sini. Lengkap dengan seatbelt. Ada cup holder di kiri dan ada tempat penyimpanan di atasnya. Untuk di sebelah kanan juga sama. Ada cup holder dan di atasnya juga ada power outlet 12V untuk ngecowse gadget kayak kompetitornya. Dan kacanya juga lumayan besar jadi nggak kelihatan sempit gitu ya atau nggak berasa sempit. Oke. Oke cukup segitanya untuk di bagian baris ketiga ini. Sekarang kita cek exteriornya. Oke sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Toyota Veloz ini. Untuk mesinnya dia masih sama seperti generasi sebelumnya ya. Yaitu mesin 1500cc 2NR-VE. Cuma bedanya sekarang dia memenganut layout front wheel drive. Makanya mesinnya sekarang melintang bukan membujur ke belakang. Tenaganya sedikit ditambahin oleh Toyota. Jadi sekarang sekitar 106an PS gitu ya. Dan torsi sekitar 137an Newton meter. Pilihan transmisinya ada 2. Manual 5 percepatan dan transmisi CVT yang kedua-duanya ke roda depan. Untuk ruang mesinnya lumayan berantakan emang jujur. Emang andaikan dia dikasih engine cover gitu ya. Kayak Sienta dulu kayaknya akan lebih nature lagi gitu ya. Seenggaknya dibedain gitu dibandingkan Avanza. Kayaknya akan lebih oke gitu ya. Tapi at least di bagian ruang mesin sini udah dicat gitu ya. Nggak warna dasar dan di bagian cupnya itu udah dikasih beredam. Oke yuk langsung kita tutup. Panas! Oke untuk tampilan eksterior dari Toyota Veloz ini bisa dibilang ganteng. Tapi menurut gue pribadi justru bukan ganteng ya. Ini agak sedikit terlalu berlebihan gitu. Karena menurut gue kodratnya Avanza dan Veloz itu adalah mobil yang kayak kalem aja gitu ya. Kalau di Veloz ini kayak dia terlalu berusaha untuk menyaingi. Kayak woy gue LBV tapi gue mewah gitu. Beda sama Avanza gitu ya. Kalau Avanza itu kayak yaudah gitu. Keren dan simple kayak sesuai jati dirinya Avanza gitu. Kalau di Veloz itu entah kenapa menurut gue masih agak terlalu over gitu ya. Kayak terlalu banyak chrome, terlalu banyak piano blacknya di bagian luar. Tapi ya emang perubahan yang bagus gitu ya. Dan menurut gue ini adalah suatu usaha yang niat dari Toyota. Karena untuk bedain Avanza dan Veloz itu banyak banget. Jadi nggak cuma ganti bumper doang kayak yang lama gitu. Atau ganti lampu. Kayak contohnya mukanya semuanya beda. Cupnya beda. Fender pun beda gitu. Bahkan sampai panel-panel di samping dan belakang itu dibedain dibandingin Avanza gitu. Jadi kudos untuk Toyota yang membedain Avanza dan Veloz supaya kelihatan gitu ya. Berasa mahalnya tuh nggak cuma di dalam doang tapi di luarnya juga. Jadi kalau di luar sini mukanya tuh seperti ini. Kayak cemberut marah gitu yang kelihatan sedikit seperti Toyota RAV4. Dan kalau kita lihat lampunya juga ini beda total dibandingin Avanza. Sama-sama LED tapi layoutnya berubah gitu ya. Kayak lampu senjaya tuh sekarang LED bar. Dan scene-nya dia sequential. Kalau yang Avanza itu kan dia sisi dalam gitu ya nyalanya. Dan kerennya di bagian samping itu ada emblem atau logo Veloz gitu ya. Di bagian sini cover fog lampnya juga keren gitu ya. Ada chrome berbentuk huruf T. Dan di dalamnya memang masih bohlam halogen ya. Tapi bisa diganti lah ya. Nah untuk yang versi manual ini dia velgnya sama kayak Avanza. Tuh kalau dilihat itu Avanza. Ini Veloz manual. Jadi sama persis velgnya ya. Ukurannya juga sama 16 inci. Kalau yang Matic itu dia 17 inci. Sama-sama dual tone. Di sini ukurannya 195 60 R16. Kalau yang Matic itu yang pelgnya lebih gede dia 205 55 R17 ingat gue. Dan walaupun dia beda pelg tapi remnya tetap sama. Dia disc brake di depan dan di belakang. Lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, heel sharp assist, dan brake hold. Di bagian samping itu juga ada kayak semacam keledingan hitam yang ya kembali lagi. Menurut gue agak aneh itu ya untuk di Veloz ini. Jadi dia gabungan antara LMPV crossover dan MPV luxury gimana gitu ya. Jadi dia pengen bikin LMPV yang agak crossover dengan nambahin keledingan. Atau kayak fender yang ngegembung. Tapi dia pengen bikin ala-ala crossover dengan nambahin hitam-hitam di bawah. Dan roof rail juga agak. Eh masih bingung gue jujur ya. Di bagian atas ini juga ada talang air. Dan untuk spionnya sekarang dia nempelnya di pintu gitu ya. Bukan di pojokan pilar lagi dan ada lampu sandy di ujungnya. Sama di bagian window line dia tuh ada list chrome-nya yang memanjang. Bahkan sampai ke fender gitu ya. Kalau di Avanza kan dia nggak ada tuh. Fendernya beda loh. Niat juga sebetulnya Toyota. Oke lanjut ke belakang. Sama seperti depannya. Belakangnya pun juga dibedain. Jadi dari lampunya aja udah kelihatan beda ya. Dia sekarang punya LED bar yang nyambung sampai ke tengah. Dipisahin sama logo triple ellipse-nya Toyota gitu. Beda sama Avanza yang cuman ya hampir nyebrang tapi nggak jadi gitu ya. Dan trang lid-nya juga dibedain gitu. Kayak ada logo Veloz di tengahnya. Terus kalau di Avanza kan dia emblem di bawah gitu ya. Sensor pakir tetap ada dua titik dan bentuk bumpernya itu juga beda gitu ya. Kayak di bawah itu ada kayak punuk-punuknya gimana gitu ya. Keluatan agak crossover-y dan ada reflektor yang bentuknya beda juga. Lampunya juga sekarang full LED. Ini keren sih, nggak ada bohlamnya di belakang sini. LED bar untuk lampu senja, LED dots untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur. Kacanya juga dibedain. Jadi kalau Veloz itu kan trademark-in dia punya defogger belakang. Sama juga di Veloz yang baru ini juga ada defogger belakang. Sementara di Avanza biasa itu nggak ada. Lengkap dengan wiper. Di atasnya juga ada antena shark fin. Di bagian bawah sini juga ada kamera mundur. Dan untuk lampu plat nomornya memang masih bohlam. Tapi ya bisa diganti lah ya. Untuk buka bagasinya, dia pakai tombol. Dan bagasinya juga seperti ini. Sama aja dibandingin si Avanza gitu ya. Dia lebih lega dibandingin generasi pendahulunya. Dan sekarang dia model pelipatannya itu flat fold seperti ini ya. Yang jauh lebih praktis, nggak perlu guling-gulingin jok gimana gitu ya. Kelatan lebih proper MPV bagasinya. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan dengan sekat yang kelatan rapi. Dengan ada tuh tempat naruh dongkrak. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka. Dan ada lampu bagasi juga ini sentuhan yang mewah untuk sebuah low MPV. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Kurang rapat lagi. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari All New Toyota Veloz tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini akan gue cantumin di description di bawah. Kalau mau beli Toyota, tinggal ke dia aja. Oke, terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.